Pernahkah di benak Anda terlintas, apa yang harus dilakukan jika semut rang-rang kesayangan Anda sedang mengalami sakit? Apakah ada dokter spesialis untuk menyembuhkan semut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rang-rang. Ketika hewan peliharaan kita sedang dalam kondisi tidak fit, mungkin kita akan segera membawanya ke klinik hewan. Lalu bagaimana jika hewan peliharaan kita adalah semut rang-rang? Sepertinya, sampai dengan hari ini belum ada klinik spesialis untuk pengobatan semut. Tapi jangan khawatir, karena ternyata semut bisa menjadi juru sembuh untuk semut yang lain. Selain itu, semut yang sakit juga bisa mendapatkan obat berupa hidrogen peroksida yang didapatkannya dari nektar dan embut madu. Ini pernah sedikit kami ulas pada video terdahulu tentang nutrisi terbaik untuk semut rang-rang. Bahkan, beberapa dari spesial semut memiliki kerangka luar yang mengandung antibiotik. Semakin kita telusuri lebih dalam, akan semakin kita temukan banyak hal-hal yang sangat menakjubkan pada hewan yang imut satu ini. Itulah salah satu penyebab kami makin jatuh cinta pada hewan ini sejak pertama kali belajar budidaya semut rang-rang. Baiklah, sesuai dengan tema kita kali ini, marilah kita saksikan sekelompok semut rang-rang ini yang sedang berusaha untuk menyembuhkan temannya yang sakit. Terlihat di sini, seekor semut rang-rang yang terkapar tak berdaya. Kami tidak mengetahui penyebab awal mengapa semut rang-rang ini bisa dalam kondisi seperti ini. Karena kami menemukannya di rak budidaya sudah dalam keadaan terkapar dan sedang dalam penanganan semut rang-rang yang lain teman sekoloninya. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh semut-semut penolong ini pada rekannya yang sakit. Kita lihat, semut-semut ini seperti sedang memijit pasiennya menggunakan rahang mereka. Sepertinya pasien ini mengalami luka serius pada bagian perut. Lihatlah, sedari tadi tim medis ini memfokuskan penanganan pada titik ini. Mungkin mereka sedang memberikan antibiotik pada luka-lukanya. Sesaat kemudian, dapat kita saksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Pasien ini mampu bangkit bahkan berjalan. Tim medis ini masih belum melepaskannya dikarenakan pasien ini masih membutuhkan perawatan yang intensif. Sebagian dari mereka ada yang melakukan trofalaksis atau memuntahkan makanan dari perut cadangan mereka untuk disuapkan kepada pasien ini. Mengenai hal ini, ada pada video yang telah lalu tentang mengapa semut selalu bersalaman saat bertemu dengan temannya. Selain memberikan pengobatan dari luar, semut-semut yang luar biasa ini juga memberikan pengobatan dari dalam melalui suapan-suapan kepada pasien mereka. Semut-semut penyembuh laksana sang dokter ini tidak akan membiarkan pasiennya pergi sebelum memastikan bahwa kondisinya telah pulih dan siap kembali untuk bertugas. Mereka akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisi pasiennya dengan cara memijit dan juga menyuapinya. Setelah beberapa waktu sang pasien mendapatkan perawatan dari tim medis dan kondisinya jauh lebih baik daripada saat kita temukan pertama tadi, meskipun dengan langkah yang masih gontai, ia pun bergegas untuk segera menjalankan tugas selanjutnya. Ini berarti tim medis yang pertama ini telah berhasil dan sukses menyembuhkan temannya yang sakit. Selanjutnya, mari kita lihat sisi yang lain dari rak budidaya ini. Sepertinya, di tempat ini pun juga terdapat semut yang sedang membutuhkan bantuan medis. Semut ini sepertinya juga sedang menghadapi masalah sehingga ia hanya berdiri di tempat dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah ia memberikan isyarat bahwa ia sedang dalam masalah, maka semut lain pun segera memberikan pertolongan. Yang mereka lakukan sama seperti pada semut yang sakit yang pertama tadi. Terlihat seperti menjilati dan memijit tubuh pasien dengan rahangnya. Mereka juga akan menyuapi semut yang sakit untuk memberikan nutrisi dan juga pengobatan dari dalam. Mungkin ini adalah prosedur standar dalam metode penyembuhan semut. Dan setelah beberapa waktu semut ini mendapatkan pertolongan medis dari semut-semut penolong, kondisinya pun membaik dan pulih normal seperti sedia kalah. Dan semut ini pun kembali bergabung dengan koloninya untuk beraktivitas menjalankan tugas bagaimana mestinya. Sementara itu, pada pengamatan di luar kandang budidaya atau pengamatan pada semut rang-rang liar, kami juga menemukan seekor semut yang sedang membutuhkan pertolongan. Semut ini, kami temukan dalam kondisi yang terlihat seperti sedang sekarat atau hampir mati. Kondisinya terlihat sangat parah dan mengenaskan. Hanya ada seekor semut di dekatnya, dan mungkin dia tidak akan bisa memberikan pertolongan secara optimal. Untungnya, dengan nalurinya yang cerdas, semut ini membawa rekannya untuk mencari pertolongan yang lebih memadai. Semut penolong ini membawa rekannya kembali mendekat ke sarang koloni mereka karena ternyata mereka telah pergi terlalu jauh meninggalkan sarang mereka. Setelah mereka mendekat pada koloninya, mereka pun disambut oleh temannya yang juga ingin memberi pertolongan kepada semut yang sakit. Dan setelah beberapa semut terkumpul, mereka pun melakukan prosedur standar untuk menyembuhkan temannya yang sedang sakit. Seperti itulah kehebatan semut terang-terang yang bisa menjadi juru sembuh bagi teman sekoloninya sendiri. Dan seperti yang pernah kami sebutkan pada video sebelumnya tentang cara mengembalikan semut terang-terang yang melarikan diri, bahwa kemampuan istimewa yang dimiliki oleh semut terang-terang untuk menyembuhkan temannya sendiri ini belum tentu dimiliki oleh hewan lain. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like. Nantikan video kami selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!